Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Welcome to my video Nah, kali ini aku lagi ada di luar Yang pastinya adalah di indoor Salah satu rumah makan yang ada di Indonesia Udah ada di Indonesia udah banyak Dan ini ada di Bukur Nah, ini adalah rumah makan yang Dia itu menyediakan makanan-makanan Yang bercabai Atau bercita rasa pedas Nah, disini aku udah punya Salah satu menunya Itu adalah ayam pedas Kenapa sih aku pakai menu ayam pedas segala? Karena dalam video kali ini Aku bakal bahas Mengenai manfaat Dan juga Keburukan, kejelekan Kekurang manfaatannya Salah satu jenis bahan makanan Yaitu adalah cabai So, ikutin terus videonya Kalau kalian penasaran Atau buat kalian yang seneng banget Sama makanan cabai Atau bahkan kalian yang tidak suka Tidak menyukai cabai sama sekali Kalian harus banget Selihat video ini So, jangan lupa Like, share, subscribe Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Nah, disini Kita sambil makan aja ya Kita sambil makan Kebetulan ini tuh jam makan siang Kita buka dulu nasinya Dan sebenarnya aku disini agak malu gitu Karena Malu Ini pertama kalinya Aku nge-video di depan banyak orang Nah, ini aku mesen level Level-levelan gitu Kayak, kalian suka level berapa sih? Kalau aku tuh emang Bukan Dari orang yang Suka banget Makan cabai gitu Keluarga aku tuh Gak biasa makan cabai Tapi disini aku makan cabai Dan ini levelnya satu Mungkin buat kalian ini terlalu rendah Tapi buat aku ini udah pedes banget Kita coba ya Pedes Sungguh ini pedes Ini pedes banget Padahal cuma level satu Level satu Level satu Nah, udah, udah ya Kan setiap orang itu memiliki kadar Kepedesan atau kemampuan Menahan kepedesan itu berbeda-beda Kayak gitu By the way, ini aku pakai mikrofon Karena disini suaranya Keras banget Dan biar kalian tetap mendengar suara aku Jadi, gak apa-apa ya Aku pegang Maaf aja kalau buat kalian Yang merasa agak terganggu Nah, disini Ternyata kenapa sih Cabai itu di Indonesia sangat booming Karena memang cabai itu Di daerah tropis itu Lebih mudah untuk Dikembang biakan Kayak gitu Makanya Kita juga banyak banget Makanan-makanan tradisional Indonesia itu Yang mengandung cabai Iya gak sih Coba masakan padang Sunda Jawa Entah Aku gak tau kalau Jawa Biasanya lebih kemanis Mengapa cabai itu Enak Dan biar kita rasa Membuat lidah kita kepedesan itu Ternyata dia itu mengandung Zat yang bernama Cap saicin Nah, cap saicin ini Yang membuat Kita apa? Kalau kita makan cabai itu Dia jadi Pedas Kayak gitu Banyak banget Banyak banget manfaatnya Jadi dia itu Selain bisa mengundangkan Nikmatan saat kita makan Suatu makanan Menambah rasa Napsu makan Dia juga Bisa untuk Menstimulasi otak Dan juga untuk Memproduksi Hormon endorfin Pada tubuh kita Jadi Hormon endorfin itu Berguna Untuk kita merasa Feeling so good Dia tuh dibilang juga Enzim Feeling so good Jadi dia Bisa Memperbaiki mood kita Kayak gitu Dia juga bisa Untuk menurunkan Kadar kolesterol Dan gula darah Dalam tubuh Ternyata cabai itu Bener-bener banyak banget Gengs Manfaatnya Dia juga mengandung Zat besi Jadi untuk kamu Yang kekurangan darah Mungkin kamu Boleh deh Untuk makan cabai Tapi gak perlu Jangan banyak-banyak juga Kenapa jangan banyak-banyak Nah, nanti aku akan bahas Sekarang kita bahas Manfaatnya dulu ya Nah, selain itu Ternyata cabai juga Dia mengandung Banyak banget vitamin A Makanya dia itu Memiliki Antioxidan yang tinggi Antioxidan yang tinggi itu Bisa membuat tubuh kita itu Menjadi Cep awet muda Terus kayak Mengenyalkan tubuh Kayak gitu-gitu loh Kayak Pokoknya bagus banget Untuk kulit Untuk mencerahkan Entah ya Aku belum nemu Artikel yang bener-bener Berpercaya Gitu Kayak cabai Bisa mencerahkan tubuh Mungkin kalau teman-teman ada yang Lebih tahu Boleh komen di bawah Nah, selain itu Cabai juga ternyata Mengandung vitamin B kompleks Yang baik Untuk Kesehatan dan tubuh kita So, dari semua yang aku udah ucapin tadi Ternyata banyak banget dong Cabai itu manfaatnya Ya gak sih Jadi buat kalian nih Yang suka banget makan cabai Kalian mesti beruntung Karena dari Kesukaan Atau hobi kalian itu Ternyata kalian mendapatkan Banyak banget manfaat Yang baik buat tubuh kalian Kayak gitu Dan buat kalian yang gak suka cabai Mungkin Kalian perlu untuk Menyukai cabai Karena dia itu bener-bener Yang kayak tadi aku bilang Dia banyak banget manfaatnya Dan selain itu Dia juga bisa Untuk menjaga kekebalan tubuh Jadi buat kalian yang suka sakit Atau kalian yang ngerasa Cabai itu malah bikin sakit Tau Sebenarnya kalau kalian Memakan cabai dengan Porsi yang pas Itu malah bisa Untuk meningkatkan Stamina tubuh Stamina tubuh Dan juga kekebalan tubuh Kayak gitu Nah, dari beribu-ribu Bermacam-macam tadi Manfaat dari si cabai Bahannya menggunakan rasa pedas Ternyata cabai juga Memiliki kekurangan Sisi negatif Sisi kejahatan Gak jahat sih Kayak kita aja yang salah Jadi mengapa cabai bisa Mengandung kejahatan kayak gitu Ternyata Kalau misalkan kalian Mengonsumsi cabai secara berlebihan Itu bisa Mengganggu tubuh kalian Apalagi Mengalami masalah Pada pencernaan Yaitu seperti Kalau kalian makan cabai Atau makan pedas Secara berlebihan Dia akan Mengganggu Sisi pencernaan kalian Jadi kalian mudah diare Atau kalian yang kayak Membuat mah kalian Asam lambung kalian Menjadi tinggi Kayak gitu Kadang kan Kalau misalnya kita sakit Beberapa sakit tertentu Gak boleh makan cabai Salah satunya adalah Mah Dan mah itu Hampir dimiliki oleh Setiap banyak orang Kalau gak salah Tipes juga gak boleh Loh makan cabai Jadi sebenarnya disini Itu jangan Makan cabai berlebihan Sebenarnya gak cuma cabai doang Jadi segala macam Yang berlebihan itu Tidaklah baik teman-teman So kita belajar disini Untuk Apa tuh Makan segala sesuatu itu Sesuai dengan Porsinya Kayak gitu Sambil makan ya Enak Nah itu dia tadi Video dari aku Semoga bermanfaat Kalau misalkan ada kritik Atau saran Atau kak Kayaknya gak gitu deh Kayaknya begini Begini Ataupun Kalian punya saran Kak Coba dong video ini Kasih Kasih tau kita Cara tentang ini Hal-hal dan sebagainya Kalian boleh komen di bawah Nanti insya Allah Aku bakal bikin videonya Buat kalian Dan aku bakalan Balas insya Allah So semoga kalian suka Sama video aku Dan semoga bermanfaat Jangan lupa Like Share Subscribe Dadah Selamat beraktifitas Assalamualaikum Sampai jumpa